ketiga kuasa yang bisa disebutkan lalu si only framing kata Tuhan ketiga dia enggak enggak dengar enggak apa yang saya sampaikan tadi Bu Natalia juga ngerti lah apa yang saya sampaikan tadi oke oke gini 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 bako di gini aja gini aja gini aja supaya amat kita di room ini nih saya menghargai tamu-tamu disini ya Bangoni ngomong gini eh Tuhan saya satu tidak seperti eh teman-teman yang lain gitu ya Halo juga kok hai hai pula laki kau netali Hai hai pula dia mau Jumatan Oh iya iya kalau mau Jumatan aku full ke anakku biasanya gitu Oh jadi gitu ya bangun dia jadi saya tidak apa terprotisme tapi ini katanya dan dimana saya menuhankan hanya satu itu Tuhan saya berbeda dari agama Kristen yang lain gitu aja Bang jadi tidak jangan menyebut namanya Oke oke Bang only Oke siap Oke siap lagi silakan jadi pertanyaan ini apa ini ya yang diajukan ketaya tadi Bang bisa diulangi tadi enggak Bangoni mau menjawab itu tadi Bang itu tadi pernyataan dari Mbak Natali apa itu benar-benar ya sebenarnya iya Kak eh host tolong jangan batasi orang berbicara dong tergantung dia yang penting kan enggak enggak merusak begitu jangan dibatasi orang berbicara mau dia mau ngomong satu Tuhan satu berapa gitu loh bukan itu Bang bukan itu banget disalah saya tidak membatasi dia ngomong masa gini dia akan ngomong dia menyebut nama ginting dan ginting tidak terima di situ jadi jadi lebih baik begini aja ngomongnya saya menyembah satu Tuhan tidak seperti agama Kristen lain gitu aja jangan tidak terserah lah Pak ginting gitu cepetan mau Jumatan cepetan ya elah aku lagi udah bisa lain gitu gimana Pak Natali ayo Jumatan dulu kalau apa nanti ya udah Jumatan dulu nanti selesai Jumat berdiskusi loh oke begini begini ya Kak ya nah udah cepet Jumatang ke-jauh oke jadi belum belum bagi jadwal bisa tengah jam lagi astagfirullah berhasil udah lagi Tuhan jadi Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan di perjanjian lama itu bukanlah Tuhan di perjanjian baru bagi saya bagi iman saya jadi Tuhan yang yang diimani oleh Musa itu bukanlah Tuhan yang saya imani yaitu Yesus Kristus jadi Yahweh itu bukanlah Yesus Yahweh bukanlah iya betul Tuhan yang di perjanjian lama yang disembah oleh Musa bukanlah Tuhan Yesus Pak Jul tolong selamai dong biar dulu dia ngomong terus bahwa Tuhan ah oke dalil saya ada di Yohanes 4 ayo Nes 43 N46 ya saya baca ya Yohanes 43 N46 bentar Bang Bang Handi Celebes tolong dilanjut ya soalnya nih tadi kan suamiku pergi Jumatan jadi aku harus nemenin anakku monitor dari luar aja gitu ya oke Mbak Natalia ya dalil dalil saya ada dalil saya ada di Yohanes 43 N46 hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak hanya dia yang datang dari Bapak dialah yang telah melihat Bapak jadi tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan atau Bapak termasuk si Musa ini dalil saya Yohanes 43 N46 nah makanya saya bisa menyimpulkan betul ayat ini bahwasannya yang layak memperkenalkan Bapak itu bukan Musa tetapi anak yaitu Yesus sendiri nah Yohanes 43 N46 jelas dikatakan disitu tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan jadi kalau ada Musa mengklaim si Musa pernah melihat Tuhan di Gunung Sinai itu salah itu terbantahkan oleh ayat Yohanes 43 N46 jadi bisa saya simpulkan menurut iman saya dan menurut Yohanes 43 N46 ini yang bertemu dengan Musa itu bukanlah Yesus melainkan Yahweh sesembahan lokal bangsa Israel jadi tidak sama Yahweh dengan Yesus tidak sama oke jadi bro yes ya bro bentar dulu Pak Jol bro kalau menurut Anda itu Tuhan Anda dengan Tuhannya Nabi Musa sama ya beda tidak sama tidak sama jadi Tuhan Anda dengan Tuhan para Nabi beda tidak sama karena tidak ada satu orang pun tidak ada satu orang pun Yohanes 43 N46 ini dalil saya ya tidak ada tidak ada satu orang pun yang telah melihat Bapak Yohanes 43 mana ada Yohanes 43 ada Yohanes 43 N46 ada Yohanes 43 disini Yohanes 43 maksudnya Yohanes berapa? biar aku buka dulu isinya hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak hanya dia tapi Yohanes berapa Pak biar kita buka sebenarnya Yohanes 537 itu katanya rohnya Yohanes 43 46 tadi enggak ada disini disini dikatakan ntar ya 3 juga dibuka karena Yohanes sampai 21 kalau nggak salah itu ya yang ada ya yang dimaksud itu Yohanes 537 nggak usah lah ini disini bebel berjalan bentar ya sebentar ini Yohanes bentar biar ini tunjukkan only spend nanti apa ya enak dia Yohanes 6 oh Yohanes 6 nomor ya Yohanes 643 harus ada jelas alamatnya 43 oke oke Yohanes 643 sebab itu Yesus menjawab mereka janganlah kamu bersungut-sungut itu ya bukan ntar ya nggak nyambung juga kalau disitu disini belum masuk Jumatan Bang Handi sama jam saya sama masih kurang setengah jam setengah jam lebih lagi waktunya jadi tolong yang taiping ya kita tahu nah kalau Bang Handi nanti Jumatan Bang Ansor Jumatan Bang Benjo Jumatan teman-teman dari Makassar nanti keluar kesini karena yang dari Makassar selesai Jumatan karena di Makassar jam 12 jam 1 sekarang ini Makassar dan kemungkinan nanti Bang Handi Jumatan Bang Jumatan Yohanes 646 Yohanes 646 seorang pun telah melihat Bapak kecuali dia yang berasal dari tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun ya tak seorang pun nggak sama ini kok terjemahannya Indonesia Model Table tak seorang pun telah melihat Bapak kecuali dia yang berasal dari Indonesia yang pernah melihat Tuhan ya Bang ya artinya tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan belum selesai saya baca termasuk Musa ya oke belum selesai saya baca oke oke silahkan tak seorang pun telah melihat Bapak kecuali dia yang berasal dari Elohim dialah yang telah melihat Bapak benar ya anak Yesus itu sendiri yang memperkenalkan anak itu berarti ada yang sudah melihat Bapak yaitu Sang Logos ya anak itu Yesus itu sendiri ya iyalah Sang Logos kan jadi bukan Yahweh jadi yang dilihat Musa itu bukan Tuhan bukan Tuhan Yesus ya Bang kembali ke topik yaudah nanti nanti kita bahas tersendiri aja kita diskusinya jangan disini bro bro menurut Anda Tuhan Anda itu beda dengan Tuhan yang lebih Musa begitu sangat betul kalau menurut Anda Tuhan Anda siapa Yesus Kristus Yesus Tuhan yang lebih Musa ya sesembahan sesembahannya Yahweh Yodefave itu Tuhannya kalau Tuhannya Bunda Maria gimana menurut Anda Tuhannya Bunda Maria siapa ya saya kurang paham bagus saya bilang saya kurang paham ya oke yang jelas intinya adalah Tuhan Anda beda dengan Tuhannya para Nabi gitu ya iya oke Tuhannya para Nabi Yahweh Tuhan Anda Yesus King is okay gak masalah bro ginting ada yang mau ditanggapi nanti kami kalau mau diskusi kami apa aja Pak Nabi gak disinilah nanti gak enak lah gak apa-apalah buka dikit udah lanjutkan apa yang ditanya sama dia aku gak masalah oke bro only dari mana dasarnya gitu ya kalau Anda menuhankan Yesus sedangkan Yesus sendiri itu bertuhan gimana ceritanya bro iya jadi jadi Tuhan itu adalah roh ibarat udara ini Bang tidak terbatas Bang sama seperti sama seperti bola bola itu tidak ada kiri tidak ada kanan tidak ada depan tidak ada belakang itu bola bola itu bulat dia tidak berkiri dia tidak berkanan dia tidak berdepan berbelakang dia jadi dia itu maha Bang tapi kita cek ya Bang Anda tahu Anda tahu Yesus tidak ada pertanyaan Pak Kandi siapakah Tuhan Yesus Tuhannya Yesus itu loh pertanyaannya iya makanya saya mau pertegas kesana gini bro kita tahu Yesus waktu hidup Yesus ini kan manusia ya dia itu kelihatan loh ya dirawat oleh Bunda Maria dengan diri dia itu dia itu dia itu dia ada endingnya dia ada endingnya ya Yesus itu dilahirkan mulai dari kecil dirawat sampai dia dewasa begitu ngajar dia sering berdoa ya dia sering berdoa mengalami kesulitan bahkan bermujisat pun dia berdoa terus doanya dikabulkan oleh yang sang pencipta menurut Anda kalau Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa kalau berdoa kepada dirinya sendiri berdoa kepada dirinya sendiri emang seperti sama seperti Raja Daud pernah berdoa bagi dirinya sendiri ijin dulu Pak Natalia gimana ada komentar berdoa kepada diri sendiri iya maksudnya berdoa kepada diri sendiri itu maksudnya dia monolog gitu dia berdoa kepada diri sendiri Raja Daud Raja Daud pun pernah berdoa bagi dirinya sendiri berdoa bagi dirinya sendiri atau berdoa kepada dirinya sendiri maksudnya gimana iya contoh seperti ini ya mengapa engkau ini saya kutip ayat dari Raja Daud ya mengapa engkau tertekan hai jiwaku nah itu kan seolah-olah ada dua, si Daud dengan jiwanya nanti artinya itu dia si Daud berdoa kepada dirinya sendiri, ini gak bicara Daud, berbicara Yesus aja bang pertanyaannya, pertanyaan kenapa, logis gak sih Yesus berdoa kepada dirinya sendiri logis atau tidak kenapa enggak sih, apa yang tidak mustahil bagi Tuhan, oke iya, masa kita masa kita ngatur-ngatur Tuhan sih eh Tuhan, kamu kok berdoa sih bagi dirimu sendiri kan gak mungkin bang waktu Yesus ada di muka bumi begitu ya, kalau itu Tuhan, berarti ada berapa Tuhan ya Tuhan itu satu bang, sama seperti begini, saya berdoa minta roh kudus, roh Yesus itu hadir dalam hati saya terus orang yang di Amerika berdoa lagi minta roh Yesus paham-paham, kalau Yesus satu gilir bang, Yesus ada di muka bumi kalau tidak itu satu, berarti kekosongan Tuhan di surga selama 33 tahun oh gak pernah, gak kosong bang udara ini gak pernah kosong kalau kosong mati bang jadi gak bicara ibarat udara ini bang udara ini gak pernah kosong sama seperti udara ini ibarat saya bilang tolong dengerin dulu ya bang logisnya ya oke oke bang kalau dia mau menanggap tidak logis isoki Yesus ada di bumi 33 tahun oke Yesus itu adalah Tuhan buktinya dia berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya di surga masih ada Tuhan gak sih sedangkan dia ada di bumi gitu rohnya maha besar bang gimana ceritanya bang iya yang turun ke bumi turunnya kita skip disini dia ini Tuhan kan punya ibu namanya Maria gitu ya iya kalau Maria berdoa berdoa kepada siapa iya saya tidak tahu bang bagus saya ngomong tidak tahu ya bang mestinya Maria berdoa juga dong kepada anaknya gitu Yesus tidak pernah manggil Maria ibu oh itu siapa dong perempuan bang oh iya itu salah penerjemahan LAI bang lembaga Alkitab Indonesia salah penerjemahan bang bener-bener terjemahannya hai keperempuan gitu ya iya betul yang benar hai perempuan betul kan bang betul iya betul ya kok kurang sopan banget ya Maria ibu kok kurang sopan banget gitu ya di Yohanes 1926 itu bang iya betul kan bang iya karena salah penerjemahan kalau orang Kristen yang lugu ya bang ya tanda kutip orang Kristen yang lugu yang gak tahu itu pasti mengatakan Maria itu ibunya oke jadi menurut Anda Anda menuangkan Yesus Yesus itu bukan anaknya Maria ya bukanlah enak aja jadi Maria gak punya anak Maria gak punya anak bang waktu dia mengandung secara biologis ya itu anak siapa secara biologis itu dia itu kan bang dia kan sudah dinubuatkan malaikat sudah mendatangi dia bahwa saya nanti dia akan mengandung roh kudus dan dari situlah lahir juru selamat itu yang dilahirkan siapa jadi jadi kedagingan Yesus ini tidak dibentuk dari debu dan tanah tetapi roh kudus lah yang membentuk daging Yesus ini yang dilahirkan itu siapa Yesus Kristus bang Tuhan berarti anaknya Bunda Maria itu Tuhan lu bro rohnya bang kalau anak itu bang kalau anak itu dikatakan anak hubungan biologis bang dengan Maria tapi ini tidak ada hubungan biologis gak bisa begitu bang nah itu kan atumsi abang gak masalah bang kalau sama saya gak bisa abang mengatakan gak bisa bilang begitu ya terserah kalau iman saya kan bilangnya beda bang karena Yesus itu Yesus itu tidak lahir dari hasil hubungan biologis paham itu itu waktu habis melahirkan bayi itu taruh di palungan dibungkus kain lampin itu anak siapa ya gimana bang anak Tuhan bang bukan anak Maria bukan anak Yusuf anak Tuhan Yesus itu adalah anak Tuhan dengar bang ya Yesus itulah Yesus itu adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri iya paham dia lah dialah anak dialah bapak Yesaya 9 ayat 5 coba tolong baca bang iya iya pak dialah anak dialah bapak RDK YESUS itu berasal dari mana menurut anda dari sorga bang aku berasal dari atas kamu dari bawah katanya turun ke bumi itu lewat mana gimana bang dia sampai di bumi itu lewat mana nah keturunan dari perempuan inilah yang akan menghancurkan kepalamu kata Tuhan Yesus kepada iblis rahim bang dari rahim dari rahim berarti Bunda Maria pernah mengandung Yesus betul iya pernah lah tapi roh kudus bang yang dikandung itu bukan hasil perstubuhan bang apakah di dalam rahim Bunda Maria itu hanya roh saja tidak punya fisik begitu iya roh yang membentuk daging bang iya itu artinya Bunda Maria punya anak bro bukan punya anak bang secara biologis dan Ryan Wayne yang penemuh darah Yesus itu ketika diteliti bang tidak ada darah biologis bang memang dia Bunda Maria itu tidak berhubungan seperti itu ya kita orang mati yang disampaikan only Yesus ini bukan tidak ada darah biologis darah biologis ada cuman kromosomnya kromosom X XE XE nya gak ada kromosomnya E jumlahnya berapa itu 24 itu berapa itu X nya gak ada bro jadi XE nya gak ada intinya adalah intinya adalah Bunda Maria pernah mengandung dan pernah melahirkan artinya apa yang namanya yang namanya perempuan pernah melahirkan dia punya anak anak Bunda Maria namanya Yesus ini Pak Oli ini jangan misahin anak sama ibu dong gak bagus itu bro oke oke bro kemiut itu kemiut bro ginting tolong dieudikasi dong masa Bunda Maria gak punya anak eh tapi tadi tadi ini aku dengar dia ngomongnya gini loh bahwa Elohim itu bukan Yesus dia bilang loh di awalnya itu ya di awal mau diskusi Elohim bukan Yesus tapi sekarang dia mengatakan Yesus itu Bapak itu gimana maksudnya gak sebenarnya begini saya sebenarnya tapi yaudah lah gak apa-apa lah dia dulu ada diskusi nanti susah saya dia pasti susah loh bro dia bersenjangan dikatakannya Tuhan perjanjian lama bukan tadi dia ngomong bahwa Tuhan kalau saya tanya nanti Tuhan di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian lama siapa yang menciptakan segala sesuatunya pasti Yahweh ya gini bro kesimpulannya aja jangan dipersulit menurut dia Tuhannya Nabi Musa Tuhan para Nabi itu Yahweh kalau dia Tuhannya adalah Yesus jadi beda dimana udah itu aja jangan diperdalam dulu enggak maksud saya gini dan bumi siapa Bang Handi bukannya Tuhannya Musa ah Tuhan yang coba kalau ditanya dia sebentar dulu sebentar lupa Handi aduh saya sebenarnya mau bertanya yang menciptakan langit dan bumi di perjanjian lama Tuhannya siapa pasti Tuhan Musa kan Tuhan Musa lah Tuhan Yesus Kristus bukan Tuhan Musa Tuhan Musa itu Yahweh Yodh Fafi tidak sama oke saya tanya siapa yang menciptakan alam semesta di dalam perjanjian lama tidak ada menciptakan yang di perjanjian lama Tuhan Yesus itu yang awal dan yang akhir tidak pertanyaannya berarti bukan berarti Tuhan yang disembah oleh Musa itu adalah Yesus Kristus saya tanya siapa yang menciptakan alam semesta Bapak jawab aja dulu Yesus Kristus ini makanya saya diskusi sama dia muter-muter saya perhatikan setiap yang ditanya bukan itu yang dijawab sama dia tadi Handi Handi nanya siapakah anak Bunda Maria lalu dia yang memecahkan kepala ular itu kan gak nyambung ini keturunan dari perempuan itu yang memecahkan kepala yang ditanya siapakah anak Bunda Maria oh dia yang memecahkan kepala ular nyambung gak pertanyaan itu sama jawab tetap tetapi bukan berarti anak itu secara biologis oke saya tanya sekarang okelah Pak Onli saya tanya dulu siapa yang menciptakan alam semesta yang tertulis dalam perjanjian lama dalam perjanjian lama tidak ada ditulis namanya namanya tidak ada ditulis beresit para elogi tidak ada namanya sebentar ya sebentar tidak ada namanya belum kita ketahui lalu siapakah yang menciptakan alam segala sesuatunya untuk menurut perjanjian baru dialah yang awal yang akhir itu tidak ada seperti itu jawabannya kemana gak ngerti kan tidak ada pertanyaan seperti itu makanya saya tanya siapakah yang menciptakan segala sesuatu di dalam perjanjian baru siapa namanya tidak ada seperti itu pertanyaanmu itu salah nah coba baca dulu Yohanes 1 Yohanes 1-3 Yohanes 1 ayat 1-3 dengan proses 1 ayat 16 sebutkan siapa namanya krisis itu krisis itu dialah bapak dia lah anak dia lah roh kursi itu selamat siang selamat siang pak dekatin orang bicara dulu nah sebentar saya tanya bang pakam bang pakam bang pakam bang on bang pakam kita jadi tertawaan saudara kita lebih bagus jangan dibahas sabangku ini yang tertawaan kalau tidak terima diskusi silahkan turun anda minta naik itu kan orang batak kan saya tahu ini diskusi tetapi ini kan saudara saya yang seiman hal yang wajar saya agar tidak terjadi perseteruan itu merasalah itu sebagai orang kamu jangan ngajarin saya kamu tahu gak ini rumah bangun di bangun di silahkan turun abang saya kira kamu pinter ternyata sobi ya oke si turun kan anda anda bertaipin minta naik minta naik macam kalau izin dulu bentar aku waktu sedikit lagi dia gak pernah dengar bagaimana Herdy dengan bom-bom tiap malam diskusi dia gak pernah dengar disana ini masih mending loh kita santai dibandingkan mereka ini mau saling waduh saling antikris antikris saling menghujat saling apa antara bom-bom airband dengan grupnya Herdy sama si Billy gitu sampai detik ini masih habis-habisan kok ini masih mending gitu loh kenapa ya tujuannya ya mencari kebenaran itu gitu loh ya silahkan bro giting santai aja makanya dari awal kan saya bilang dari awal ya saya kalau ada diskusi dengan sesama muslim lalu ditimpali dengan denominasi lain saya rasanya susah saya bilang maksanya seperti ini sebenarnya tadi kan saya diskusi dengan mbak Natalia tadi ya tetapi Yesus only ini ingin masuk gitu loh makanya saya berikan kesempatan sebenarnya kalau saya perhatikan lah kalau ada teman Kristen yang diskusi dengan muslim kalau saya rasa saya berbeda ya berbeda doktrin dengan dia saya tidak akan mau masuk kecuali kalau sama satu doktrinnya gitu ini kan enggak Yesus only sudah tahu kami beda dan kami sering berdiskusi tetapi ketika saya menjelaskan sebentar sebentar sedikit lagi tetapi ketika saya menjelaskan tentang konsep ketuhanan saya dia ingin meluruskan saya masalahnya makanya itu terjadi Yesus only kan jarinya jemaat bro iya tapi ketika saya tanya dia nanti kan akhirnya diskusinya berkepanjangan itu yang disampaikan apa tadi itu kan tapi saya bilang nanti gini tapi kalau saya diskusi di komaldia sebentar 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 aja ketika saya masuk ke komaldia saya diturunkan ini masalahnya ketika dia terdesak sama banyak lah teman-teman Kristen ketika saya berdesak tanya terus saya diturunkan kan ini masalahnya tapi kalau di komaldia saya enggak akan saya turunkan saya diskusinya santai eh begitulah ini lah informasi awal lah dulu nanti ke depannya oke lanjut oke oke jadi tadi yang saya turunkan itu itu tadi siapa namanya maknimanisme ya typing di bawah makanya teman-teman teman-teman yang di bawah jangan kalian itu gosah ikut-ikutan dia kan minta naik terus kalian bilang minta perminta jangan jangan di take biarin aja biar kalau masalah siapa yang minta naik biar itu urusan harus lebih tahu itu ya jadi teman-teman typing jangan ini ya tengok itu typing dia macam pengemis jadi saya jawab betar saya bilang sekali lagi ya typing macam pengemis minta naik minta naik macam pengemis kamu saya kira anda bijak apa pinter ternyata pas di kata sok bijak nah usah dibahas ke topik lagi langsung udah jadi jadi yesus krisus itu sudah ada di awal di akhir jadi tapi bukan berarti di perjanjian lama itu yesus sudah menyatakan namanya belum nah bukan berarti juga si musa telah berjumpa dengan yesus di gunung sinai kan saya sudah bilang tadi yohanes 6 ayat 46 tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan kan udah jelas nah di perjanjian di kitab perjanjian lama di kitab kristen perjanjian lama itu ditulis disitu si musa melihat Tuhan nah berarti kan bertolak belakang dengan ayat yohanes 6 ayat 46 yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan atau melihat Bapak nah di kitabnya kristen di kitab perjanjian lama dikatakan ditulis disitu si musa telah melihat Tuhan bertemu Tuhan di atas gunung sinai kan udah rancu udah gak betul itu jadi mana yang yang bisa kita pegang ya kalau bagi saya ya pegangan saya perkataan yesus karena perkataan yesus itu adalah kebenaran akulah kebenaran kata yesus bukan si musa kebenaran itu jadi makanya bisa saya simpulkan bahwa si musa itu tidak bertemu Tuhan Yesus tetapi Tuhan palsu yang dijumpai musa itu di atas gunung sinai itu menurut saya jadi Yahweh itu atau Yahweh itu Tuhan palsu Tuhan palsu Tuhan palsu ya sebentar ya sebentar saya bacakan ini ya saya bacakan Yohanes 6 ayat 46 ya dengarkan baik-baik jangan tanggapi Pak biarkan dia menyesat saja sebentar sebentar dulu Os Hoti Ton Fatera perhatikan ya Fatera disini tertulis Bapak bukan Tuhan ya yang tidak pernah dilihat itu Bapak bukan Tuhan makanya digunakan kata Fatera jadi bacanya itu jangan apa dong Bapak Surgawi itu Tuhan jangan di jangan di ini lah jangan di iya kan ilas Bapak Bapak itu siapa Bapak itu siapa Bapak itu sebutan untuk Tuhan kan bisa sebutan untuk Tuhan bisa Bapak bisa Raja bisa Guru bisa Gembala itu kan hanya sebutan untuk Tuhan saya bilang begitu Pak dikacau dia memang kalau jauh gak pernah apa bukan kacau Anda yang tidak mengerti kitab Anda sendiri mengtarikan bilangnya pula Yahweh Tuhan palsu berarti Musa mulai dari tanah Mesir sampai tanah-tanah siapakah yang dilihat oleh Musa itu coba coba jawab siapakah yang dilihat enggak bentar berarti Musa mulai dari lahir sampai dia meninggal dituntun Tuhan palsu gitu maksudnya iya nah enggak coba berangkat Pak Andi tidak ada orang pun yang pernah melihat Tuhan itu kemudian Yesaya juga dituntun Tuhan palsu lah kita bicara Musa dulu ya tadi katanya semua para nabi halo bang pakam siapa siapa bilang semua para nabi saya hanya membahas Musa oh bang 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 pakam boleh setambahkan sedikit bang pakam untuk only ya jelan 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 sama saya waktu adam bertemu dengan Elohim itu yang menampakkan diri di taman Eden itu siapa jelan dulu mohon maaf sebentar pak kristian agama kristian juga ya iya tapi saya klarifikasi dulu ya ini kan yang punya room muslim jadi sini kami tidak ada saya pribadi tidak ada niat mengadu domba kalian ya di bawah oh iya dia jadi saya disini netral abang kristian tanya aja bang kiti tiap hari kesini dia tahu saya jadi disini oke silahkan lanjut diskusinya oke bang only kan sudah berapa kali saya kejar terus kan coba aku jelasin dulu siapa yang melangkahkan kaki pada saat itu bertemu dengan adam dan hawa siapa Tuhan Yesus dari mana dapat jawabannya dari mana awal dan yang akhir gak usah gak usah dunia awal dan akhir bicara bicara anak-anak sepuluh sama saya yaudah gunakan kalau kau berubah ya Tuhan kau bilang di Yohanes kau bilang di Yohanes Yohanes tadi bang Pakam bisa tunjukin sama dia bahwa tidak ada yang melihat Elohim itu sendiri iya betul iya jadi siapa dong blunder sekarang gaum mulutmu iya itu kan itu dia kan melangkah melangkah punya pribadi bro pribadi apa coba bikin saya derap derap langkah kakinya iya 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 bagaimana bagaimana dia belum menyatakan dirinya bro dia belum menyatakan dirinya dia belum menyatakan namanya masa sih iya 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 pada saat bertemu di silo menampakkan dirinya dimana menampakkan diri dimana di silo baca yohannes 6 menfana tidak ada satu orang pun yang iya jadi siapa yang menampakkan diri pada saat di silo mana ayat belajar coba yaudah bang 2 samuel masa saya harus kasih tahu saya pikir kau pincar iya iya aku memang bodoh aku memang bodoh aku memang bodoh iya mengaku tentang bang sama bang pakam iya aku memang bodoh silahkan aku memang bodoh aku aku bodoh silahkan coba iya berarti dari tadi makanya dia baca 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 bang kling yoh cara jawabnya ini kenapa kenapa bang jol ini only jesus ini kalau jawabnya tidak menentu tadi katanya Tuhannya Musa itu palsu nah sekarang kita ketika kita tanya bahwa itu yesus yang melangkahkan kaki gimana maksudnya itu only jesus itu jadi permahaman persianisme di dalam dunia ini di dalam dunia ini ada dua Tuhan Tuhan palsu sama Tuhan asli enggak 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 usah bicara palsu dulu dengan ini baca baca datanya bang oke baca datanya bang ya ya baca bang boleh bukain saya 1 Samuel 3 21 bang kawan yang buka ya assalamualaikum salam semuanya 1 Samuel 3 21 bang dar 11 Samuel 3 ya ayat 21 iya iya padahal di dalam di dalam perjanjian lama yesus menceritakan tentang musa loh itu tanpa palsu iya iya dan Tuhan saya baca terjemahan saya punya ya 21 ya dan Yahweh menampakkan dirinya lagi di silo sebab Yahweh telah menyatakan dirinya kepada Samuel di silo melalui pernyataan firman Yahweh oke siapa itu siapa only Tuhan palsu Tuhan palsu Yahweh tidak siapa itu enggak siapa dulu yang menampakkan dirinya melalui apa Tuhan palsu melalui apa siapa melalui siapa Tuhan melalui Tuhan Tuhan palsu menampakkan diri itu kalau diskusi sama anak kecil harus gini abang pak saya jawab lho kan sudah saya jawab dia kan siapa ya oke sekarang gini aja lah Pak only apakah mungkin ini para Tuhan palsu dituliskan disini sampai menajarkan hukum aku jawab aku jawab dengan kita dengan kebodohanku dengar orang dia sekarang aku jawab dengan kebodohanku dengar dulu aku jawab dengan kebodohanku aku jawab dengan kebodohanku Tuhan Yahweh di perjanjian lama ini aku jawab dengan kebodohanku ya harusnya kebodohanku iya dengar seharusnya seharusnya orang itu merendahkan dirinya dengar ya silahkan bang oke makasih kak kalau memang benar Tuhan yang disembah Musa itu adalah Tuhan Yahweh Tuhan yang benar ya seharusnya di perjanjian baru malekat Gabriel datang ke bumi ini bertemu dengan bayi yang dikandung Maria itu ya harusnya malekat Gabriel itu harus dong mengasih nama Yahweh kok berubah jadi Yesus kalau memang itu Yahweh itu Tuhan yang benar kalau memang Yahweh itu Tuhan yang benar saya jawab dengan kebodohan saya aja ya terima kasih udah Tuhan itu Yahweh itu jadi Yesus coba jawab Christine Christine saya sudah menjelaskan berulang-ulang Yesus itu bahasa Yunani korespondentik kinetik dari Taka jangan ketawa dulu Yesus itu bahasa Yunani sayang sudah saya bilang aduh dengar dulu itu bahasa Ibrani sayang kok bisa menjadi bahasa Yunani saya kan belum selesai bicara saya dong pangginting masih normal bukan saya saya belum selesai bicara ya pergeseran kata dialek dari bahasa Yahshua ya dengar Yahshua makanya orang-orang Arab itu mengatakan Yesus Yesus dengar dulu jangan lari ke Arab dulu seluruh informasi akan saya kumpulkan untuk menjelaskan kebenaran jadinya sebenarnya Yesus itu berasal dari kata Yesua Yahshua perhatikan itu Yahshua itu dua kata Yahweh Sua artinya Yahweh yang menyelamatkan makanya Yesus disebut Sang Juru Selamat makanya only kasih tahu sama pendetanya supaya ngerti bahasa sedikit satu kedua kalau Pak only mengatakan bahwa Musa dipimpin oleh Tuhan palsu maka coba sebutkan dulu 10 firman Tuhan itu Tuhan palsu atau Tuhan asli makanya makanya aku bilang ini saya aku bilang aku bilang 10 firman Tuhan itu 10 firman itu harusnya Yahweh juga di perjanjian baru karena Yahweh karena nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan makanya nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan oke oke diam dulu tenang dulu tenang dulu only tolong jawab korelasi ini dulu sama saya nanti saya akan jelaskan tentang nama Yahweh apa hubungannya dengan perjanjian baru buka di keluaran 15 E3 bang pakam bisa bacain jangan bacain dari ILT maupun IMB bang suruh dia baca dari LAI bang pakam baca dulu only kasih keras disini baca apa bang keluaran 15 E3 bang coba bacain kasih keras disini saya tidak memudian saya tidak saya tidak penyembah saya tidak penyembah Yahweh bang saya tidak penyembah Yahweh enggak gini gini akan masalah menyembah atau tidak cuma memberitahukan bacakan aja enggak apa bang thank you thank you seperti itu keluaran 15 E3 baca dengan lantang keluaran keluaran 3 atau keluaran 15 keluaran 15 E3 suruh bang suruh only aja baca dulu bang baca aja bang baca aja perjanjian baru bukan perjanjian lama dasar iman saya baca dulu baca disini kita sudah mengetahui teman temannya dia ada membuat kitab baru gitu loh saya baca pak Christian mau saya bacakan original tekstnya atau terjemahan jangan anu dulu bang kita bedakan dulu dia laib jangan bawa ilti imb namun baca dulu lai supaya dia paham baca dulu dia laib Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya namanya Tuhan namanya Tuhan Tuhan ini apa Tuhan itu apa Tuhan itu nama saya tanya dulu Tuhan itu nama Tuhan itu bukan nama jadi kenapa disitu disebutkan nama kenapa disitu nama berarti ada apa nanti saya akan bawa di perjanjian baru ilmu teologimu masih cepek bro kan sudah saya bilang sudah saya jawab dengan kebodohan saya kalau Tuhan itu Yahweh di perjanjian nama harusnya nama Tuhan itu di perjanjian baru Yahweh juga karena nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan begitu siapa yang nggak bisa inilah kemampuan ikerasi yang harusnya harusnya kalian gugat untuk merubah nama Yesus menjadi Yahweh begitu kamu tahu nggak arti tetragrammaton aduh saya jawab dengan kebodohan saya aja nggak usah kamu disini berbaca Ibrani berbaca kayaknya bukan bukan kita bodoh juga teman-teman kemampuan jauh sekali saya memang orang bodoh memang saya orang bodoh jangan dipelihara ya Tunggu Tunggu Christian Prince kenapa begitu menghakimi only Jesus ya padahal kan orang Jesus yang bilang dia bodoh bukan Paulus kan juga begitu Pak El Pak karena aku bukan berbicara menurut firman Tuhan tapi sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah kenapa kalian menghakimi only ketika dia menjalankan bukan dia sendiri yang bilang meniripah itu juga dilakukan oleh Paulus lalu kenapa itu menjadi salah di mata kalian dia hubungan kesana dia sendiri mengaku dia bodoh saya lebih menggaris bawahi kalian menginginkan kebodohan dia gitu saya paham marsionisme itu salah satu aliran bidang saya bilang sesuai dengan batas kemampuan saya saya akan menjawab dari mana kita tahu ketika jadi kalau anda mengatakan dia mengaku bodoh lalu Paulus menurut anda benar bodoh kalau begitu ya sudah berarti kan tidak perlu dihakimi dia kan dia kan dihakimi itu menegaskan oke lah kalau kamu merasa bodoh ya enggak apa-apa sudah selesai kan ya apakah dia tidak perlu didengarkan lagi jadi dengarkan kan dengarkan dari tadi kata-katanya enggak saya dengar loh gimana kalian menjustice dia enggak kami dengar tadi kata-katanya cuman kan disini ada perbedaan dia juga berpendapat demikian makanya begini sebentar ya saya mau pertanyaan saya belum dijawab sebentar kalau memang Musa dipimpin oleh Tuhan palsu saya tanya 10 firman Tuhan yang biasa yang yang ada sekarang ini palsu atau enggak saya bilang enggak dijawab sama dia itu di palsu jadinya bahwa itu hukum Taurat di Al-Quran juga ada itu dipercaya 10 firman Tuhan itu palsu ya dari Tuhan palsu gitu jangan ada mupada ilah lain jangan membuat ini jangan mencuri jangan 10 perintah itu bukan dari Tuhan Yesus saya tanya dari Tuhan palsu berarti iya Tuhan palsu iya oh jadi 10 perintah Tuhan yang tertulis selama ini palsu berasal dari Tuhan palsu mengajarkan jangan mencuri jangan membunuh jangan berjina jangan bersih dusa buktinya 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 Tuhan palsu itu menyuruh orang-orang Israel untuk membunuh kan munafik begitu Tuhan palsunya baca itu 1 Samuel 15 ayat 3 dia melarang jangan dengar dulu dengar dulu bang dengar dulu dikatakan jangan membunuh jangan membunuh tetapi di 1 Samuel 15 ayat 3 Tuhan palsu ini menyuruh orang-orang Israel untuk membunuh semua bangsa Amalek bacalah bacalah sekarang gini itu sudah pertanyaan jelas ya dia mengatakan sebentar dan juga Yesus Yesus dengar ya kalau Anda sudah berhenti bicara jangan ditimpali lagi Yesus tidak pernah Yesus tidak pernah gantian bicaranya gantian ini kan bukan komalanda kita kita dengar teman-teman ya semua ya dia mengatakan bahwa Tuhan palsu memerintahkan membunuh jadi setiap Tuhan yang memerintahkan membunuh baik dalam situasi bagaimanapun dikatakannya adalah Tuhan palsu silahkan kita renungkan sendiri masing-masing jangan ditanggapi Pak karena jelas di dalam Alkitab itu orang bodoh menuntun orang bodoh orang bodoh kedua-duanya jatuh ke dalam lubang yang sama saya memang saya memang orang bodoh karena Yesus tidak pernah menundukkan dirinya kepada hari sabat Yesus melanggar hari sabat kalau sepuluh perintah itu dari Yesus seharusnya Yesus memelihara hari sabat tetapi Yesus bekerja sedangkan hari sabat itu artinya itu hari perhentian tidak boleh bekerja tidak boleh melangkahkan kaki harus stay at home berdiam diri di rumah sedangkan Yesus pada hari sabat Yesus tidak berdiam diri di rumahnya tetapi Yesus berjalan berkeliling untuk memberitakan injil makanya berani saya menyimpulkan bahwa sepuluh perintah itu bukan dari Tuhan Yesus kalau sepuluh perintah itu dari Tuhan Yesus harusnya Tuhan Yesus itu memelihara hari sabat tetapi Tuhan Yesus melanggar hari sabat Tuhan Yesus tidak submission Tuhan Yesus tidak menundukkan dirinya kepada sepuluh perintah ingat ingat hukum Taurat tidak satu ataupun dihilangkan bahkan digenapi oleh Tuhan Bapak bilang apa namanya tadi itu palsu 613 hukum Taurat bukan dari Yesus termasuk sepuluh perintah juga bukan dari Tuhan Yesus oke pendapatan dari siapa jadi menurut Yesus dari siapa sepuluh perintah Tuhan itu iya Yesus Yesus tidak pernah melarang pengikutnya untuk makan daging babi sedangkan di hukum Taurat jangan ke sana dulu sepuluh menurut dari siapa dengar dulu ini lompatnya kemana-mana dengar dulu dengar saya didengarkan gantian dengar jangan anda saja yang mau didengarkan saya juga bisa bicara coba sepuluh firman Tuhan itu dari perintah Tuhan palsu oke lalu apakah Tuhan palsu memerintahkan jangan mencuri jangan membunuh jangan berjinah kalau memang itu ajaran Tuhan palsu kenapa Yesus juga mengajarkan demikian jangan berjinah jangan mencuri jangan membunuh ini gimana silahkan jelaskan oke saya jawab dengan kebodohan saya jadi Tuhan Yesus itu hukumnya ajarannya cuma satu yaitu kasih nah karena kasih Yesus ada dalam diri saya saya tidak membunuh karena kasih Yesus ada dalam diri saya saya tidak mencuri karena ada kasih Yesus dalam diri saya saya tidak berbohong bukan karena tuntutan ingat 10 perintah itu dari pertama sampai 10 itu itu tuntutan semua jangan 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 begini jangan begini itu tuntutan Tuhan Yesus tidak pernah menuntut dan ajaran Yesus itu bukan 10 ajaran Yesus itu juga bukan 613 misport ya hukum Taurat tidak ada ajaran Yesus itu cuma satu kasih ya kasih ajaran Yesus itu makanya Yesus memperbolehkan makan daging B2 makan daging B1 Yesus tidak ada haram-haramkan seperti di imamat 11 ayat 7 janganlah kamu makan daging B2 katanya ada tapi Yesus memperbolehkan makan daging B2 bentar berarti Tuhan Tuhan yang haram mengharamkan makan daging B1 B2 Tuhan palsu Tuhan asli enggak enggak pernah melarang bukan apa yang masuk ke dalam mulut eh dengar dulu bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu yang menajiskannya apa itu yang keluar dari mulut cacian makian kata-kata kotor itu yang menajiskan orang bukan apa yang masuk dalam mulut artinya Yesus memperbolehkan makan daging B1 B2 nah terus haram mengharamkan itu punya Yesus oh tidak itu bukan hukum Yesus kalau itu hukum Yesus harusnya Yesus mengharamkan makan daging B1 B2 tapi Yesus tidak lakukan itu jawaban saya secara kebodohan saya oke terima kasih saya jawab ya jadinya ketika Yesus turun ke dunia ini dia bukan untuk hal-hal sepilih seperti itu Pak untuk menjelaskan ini dan itu yang remeh temeh tentang makanan enggak makannya sudah clear makanya dikatakan bukan setiap yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang tapi yang keluar dari dalam mulut ini konteksnya baca imamat 11 ayat 7 coba baca aduh kacau kali kawan ini aku berbicara data dataku anda aduh kacau dengar dulu imamat 11 ayat 7 jangan dikomal orang pun anda seperti ini gantian kalau dikomal anda silakan dilakukan ini sudah kebiasaan dikomal orang juga seperti ini tadi dia bicarakan kita dengarkan jadinya hal tentang kedatangan yang benar bukan setiap yang masuk ke dalam mulut bukan setiap masuk ke dalam mulut menajiskan orang tapi yang keluar yang 7 dulu imamat sebesar 7 baca dulu itu sudah saya hafal itu berdebat tentang imamat 11 bukan 7 1 untapun haram kalau masalah itu nanti saya jelaskan sudah jadinya ketika yang masuk ke dalam mulut itu perikopnya dimana dimana perikopnya dimana apakah kalau begitu lalu only katakan bangkai pun boleh bangkai manusia pun boleh dimasukkan ke dalam mulut boleh segala bangkai boleh dimasukkan ke dalam mulut jadi berpikir aku bilang lagi aku bilang dari apa yang boleh masuk ke dalam mulut apakah setiap masuk ke dalam mulut boleh tidak menyadiskan orang apakah bangkai manusia juga boleh dimasukkan ke dalam mulut kan dari B1 B2 tadi ku bilang B1 B2 sudah jelas diimamat dilarang dan Yesus tidak pernah mengatakan dengar Yesus tidak pernah mengatakan silahkan makan babi silahkan makan anjing gak pernah dimana dimana perintahnya saya tanya dimana perintah dimana perintah tadi kan Pak Awnli kan bilang biasa kalau tidak diperintah jangan dilakukan sekarang saya tanya dimana perintah Yesus menuruh makan babi memang Yesus gak gak mengatakan jangan ini boleh makan gak ada perintah begitu tapi pernyataan biasanya selama ini Yesus only only Yesus mengatakan harus ada perintah baru boleh melakukan kok sekarang sudah berbalik sekarang baru kalau tidak dilarang ajaran Yesus itu cuma satu ya kasih bukan 10 perintah bukan nomor 13 hukum Taurat dengar sebentar Yesus only jangan penasak tadi Yesus only mengatakan only Yesus mengatakan karena ada kasihkulah maka aku tidak mencuri karena ada kasihkulah aku tidak berjinah karena ada kasihkulah maka aku tidak membunuh lalu 10 firman Tuhan itu apakah yang Bapak katakan Tuhan palsu itu di dalam Tuhan palsu itu ada kasih sehingga dia mengajarkan jangan membunuh jangan mencuri jangan berjinah Yesus pernah melanggar Yesus pernah melanggar salah satu dari 10 perintah Yesus pernah melanggar ingat loh ingat loh Yesus pernah melanggar salah satu dari 10 perintah ngawar dari tadi Yesus only kok di Yesus itu Yesus pernah melanggar salah satu dari 10 perintah dikatakannya karena ada kasihkulah maka aku tidak mencuri eh 10 firman Tuhan mengatakan jangan mencuri berarti kalau ditulukan palsu apakah Tuhan palsu itu punya kasih Yesus pernah melanggar salah satu dari 10 perintah jawab dulu jawab dulu jawab dulu apakah Tuhan palsu punya rasa kasih itu tuntutan jangan begini jangan begini kalau memang Yesus pernah melanggar kan kan dia Yesus pernah melanggar loh 10 perintah apakah 10 firman Tuhan itu berasal dari Tuhan yang punya kasih sehingga dia melarang mencuri Tuhan palsu namanya Tuhan palsu berarti tidak punya kasih kenapa dia mengajarkan kita jangan mencuri jangan membunuh berjinah lah ajaran Yesus ajaran Yesus itu saling mengasihi ayat banyak dulu Pak Ony bilang tadi pulih firman Tuhan berasal dari Tuhan palsu dan Tuhan palsu tidak punya kasih kalau dia tidak punya kasih mengapa dia mengajarkan kasih nah kasih apa kasih yang diajarkan jangan membunuh tapi dia membunuh jangan dulu jangan dulu baca kalau kita bacakan dulu ajarannya coba baca dulu ajarannya baca dulu mengajarkan kaki aduh kok sana baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 ajarannya kenapa dia mengajarkan jangan berjinah oke saya 3 jangan berjinah baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 sebentar jangan berjinah apakah Tuhan palsu ada pernah berjinah baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 wah bisa acu ini kawan ini lompat-lompat ya iya baca dulu memang kenapa dia mengajarkan jangan membunuh baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 iya itu jawabannya itu dulu bukan jawabannya baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 kenapa dia mengajarkan itu tanya dulu itu julul jawab baca dulu 1 Samuel 15 ayat 3 jangan suruh-suruh saya baca silahkan baca kenapa dia mengajarkan jangan membunuh yaudah orang tuamu ya ya mah ya hormati orang tuamu jangan membunuh jangan berjinah jangan mencuri jangan bersaksi dusta jangan menginginkan sesama-sesamamu kenapa dia mengajarkan itu kalau dikatakan itu Tuhan palsu 10 perintah itu udah udah benar itu saya tanya dulu mengapa dia mengajarkan itu jangan berbelah ada gak disitu jangan berbelah belit kemarin jangan berbelah belit jangan pelit kenapa dia mengajarkan itu kalau dia tidak punya kasih jangan pelit gak ada di dalam 10 perintah jangan pelit gak ada mana dia jangan pelit ya itu makanya berarti kan itu kan bukan dari 10 perintah itu buktinya hari sabat hari sabat di langgar Yesus udah salah ini berpikirnya nih salah berpikir saya ulangi saya ulangi pelan-pelan ya only Yesus ya saya ulangi pelan-pelan saya ulangi Pak Onli tadi mengatakan bahwa orang-orang yang punya kasih yang sehingga dia melakukan untuk tidak jangan mencuri jangan membunuh jangan berjina bukan karena tuntutan beda dulu orang-orang itu tuntutan jangan kepanasan anda dengarkan 10 perintah itu tuntutan iya ngerti 10 perintah itu tuntutan beda kenapa dia menuntut itu kenapa tidak pernah menuntut Yesus tidak pernah menuntut halo halo menuntut nggak pernah menuntut kasihilah sama manusia bukan tuntutan itu oh bukan bukan tuntutan itu jadi apa namanya bukan tuntutan perintah perintah itu tuntutan bro aduk acau kalau perintah itu bisa dilanggar katanya kata perintah itu bisa dila beda perintah beda tuntutan bro bahwa perintah itu bukan tuntutan kata sudah berhenti jangan masuk di rumah orang seperti kata 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 berantem kayak gitu lebih bagus betul sendiri soalnya kita orang Kristen kata percaya kepada Yesus melanggar hari sabat gimana menurutmu bro ada datanya perintah bukan tuntutan bro bro kalau kita berintah bukan tuntutan ini kata hari spas dila bagaimana lah kalau bagaimana menurutmu bagaimana katanya berinta menurutmu hari sabat bisa dengar suara saya pakam dan only Jesus dengar suara saya hari sabat di langgar esus bagaimana itu hari sabat di langgar esus baga mana hari sahabat dilanggar Yesus loh hari sahabat katanya perintah tuntutan saya heran ini iya hari sahabat dilanggar Yesus itu bagaimana? masa si Yesus melanggar hukumnya sendiri ya perintah bukan tuntutan masa si Yesus melanggar hukumnya sendiri sepuluh perintah itu Yesus melanggar hari sahabat loh emang kenapa kalau Tuhan melanggar hukumnya sendiri ada masalah lah berarti Tuhanmu itu gak konsekuen Tuhan itu Tuhan pelin-pelan iyalah kalau dilanggarnya kalau kayak gitu Anda berdua ini Anda berdua ini sama Kristen Kenapa kalian berdua yang teriak-teriak disitu bikin malu Kristen saja kalian berdua ini teriak-teriak disitu Godwin dengarkan dulu ya kronologisnya sebenarnya coba pelan-pelan sebentar dulu Pak Godwit Godwit biasa jelaskan dulu kronologisnya saya tadi pertama diskusi ya saya pertama tadi diskusi dengan Ibu Natalia beragama Islam ketika saya menjelaskan tentang keimanan saya ini si only Yesus ini nyeletuk menertawai saya kenapa karena mungkin ya doktrin kami itu berbeda saya kan Trinitas ya dia kan Yesus only jadi ketika saya menjelaskan dengan Trinitas dia tertawa dia nyeletuk Kenapa karena dia rasanya ingin meluruskan saya karena dia menganggap diri saya salah ini duduk perkaranya lalu sampai seperti ini seharusnya kalau dia itu memang saya bercerita dengan muslim dia cukup diam aja seharusnya ini persoalan yang supaya nanti Pak Godwit ya paham ini justru ini kemana-mana kan dia ingin menjelaskan keimanannya sama orang lain Oke oke tapi ketika kita disusni sih ya ketika saya masuk ke komalnya ketika dia terdesak saya diturunkan ini ini tadi sebelum diskusi ini saya udah ngomong ya bahwa kalian ini kan berdebat dan ini room muslim saya enggak mau nanti dibilang saya enggak di rumah itu ada yang taiping katanya sengaja hosnya ah tuh kan harusnya lagi yang kena kan harusnya sengaja mengadu domba sekalian aja kasih kapak saling bunuh biar yang merasa benar yang menang itu namanya selah ya yang taiping namanya selah padahal sebelum mereka ini ini juga bacika juga tadi naik mengapain ya bacika dengar tadi kata baginting ya bukannya tidak mau berdiskusi di room Kristen bacika yang cantik tetapi Bang Onli waktu Bang Ginting berdiskusi dengan Bang Onli di roomnya Bang Onli Bang Onli ini menurunkan Pak Ginting karena tidak berbeda pendapat nah nah kebetulan tadi Pak Ginting diluar naik berdiskusi sedengarnya Mbak Cika ya Cela dengar ya berdiskusi tadi Bang Ginting dengan Mbak Natali nah Bang Onli di bawah mungkin bereget pengen naik naiklah Bang Onli ini jadi mencampur sebelum itu terjadi tuh Pak Ginting udah ngomong sohaya tidak mau berdiskusi sesama saya beda denom udah dan saya menuruti apa kata Pak Ginting dan saya juga mengapain Bang Onli itu tadi untuk mengatakan kepada teman muslim enggak topik aja habis typing lubang Oke lah kalau gitu disuruh topik aja udah langsung aja ke topik ya intinya saya tidak ada mengadu domba ini ada seperti pagi Oke lanjut sebentar sebentar host sebentar host sebentar ini berduanya diklierin dulu ini ini kayaknya ada dendam-dendam ke Sumat Oke satu-satu ya saya mau tanya only Yesus masalahnya bagaimana tadi saya sudah dengar dari ginting sekarang saya tanya ke dari only Yesus bagaimana masalahnya jangan si ginting diam buku jangan 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 potong dulu jangan lupa di Jesus follow akun yang masalahnya tadi bilang begini Bang bahwasannya Yahweh itu bukan Yesus Nah Tuhan yang disembah oleh Musa itu bukan Tuhan Yesus tapi Tuhan palsu saya bilang karena Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 6 N46 tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan dan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapak hanya hanya anak hanya anak yang layak memperkenalkan yang menyatakan Bapak itu tak hanya Yesus bukan Musa yang 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 layak memperkenalkan Tuhan atau Bapak itu karena ada dalilnya udah ya Nah lalu saya katakan lagi ya bahwasannya 613 misfort atau hukum Taurat itu itu bukan dari Yesus itu ada ayatnya juga saya bilang sama Bang Ginting sama El Pakam ini kan ayatnya dimana nah di imamat 11 ayat 7 dikatakan disitu ya haram bagimu makan daging B1 B2 ya dan seterusnya nah sedangkan sedangkan di perjanjian baru Yesus tidak mempersoalkan haram mengharamkan soal makanan karena ada ayatnya juga saya berbicara dalil Bang dari tadi ya Bang Gowit ya dalilnya apa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang yang mengharamkan orang tetapi yang mengharamkan orang itu yang menajiskannya apa yang keluar dari mulutnya contoh bicara kotor menfitnah mengejek ya kan nah terus saya bilang juga ditanya tadi sama Bang Ginting 10 perintah itu apakah dari Tuhan Yesus atau bukan saya katakan bukan dari Tuhan Yesus kenapa ada dalilnya juga dalilnya mana dalilnya sewaktu Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil itu kan hari sabat Bang iya kan mereka memberitakan Injil nah sedangkan menurut tradisi hukum Taurat Bang kalau ada hari sabat itu mereka stay at home berdiam diri tinggal hanya di dalam rumah tidak boleh keluar-keluar tunggu dulu Bang belum selesai aku sedangkan Yesus sedangkan Yesus sedangkan Yesus tidak tinggal di rumah malah mereka bekerja memberitakan Injil dan murid-murid Yesus pun ada disitu di Alkitab Perjanjian Baru mereka memetik bulir gandum untuk mereka makan nah artinya apa kalau 10 perintah itu dari Tuhan Yesus seharusnya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya eh murid-muridku ini kan hari sabat kalau hari sabat nggak boleh loh pergi keluar-keluar rumah kita harus stay at home kita harus berdiam diri di rumah itu yang harusnya dilakukan Yesus kalau memang 10 perintah itu dari Yesus tetapi justru malah sebaliknya Yesus melawan arus Yesus melawan arus dia tidak tunduk kenapa kalian berantem jadinya lah itulah tanya ini si El Pakam saya menjelaskan dibilang ah kamu ini sesat begini apa nggak ngerti kamu nggak tahu ya udah memang saya jawab dengan kebodohan saya saya bilang oke 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 jadi disini-sini Pak Gwini nggak ini saya ingin ini bentar Pak Gwini nggak bentar Pak Gwini semenanggap ini ini jadi ada yang tidak dijelaskan oleh Pak Udi mungkin karena panjang juga ya Pak Gwini pun datangnya telat-telat jadi ini yang tidak diterima oleh Ginting adalah Tuhan palsu dimana Tuhannya only bukan Elohim nah itu yang dipermasalahkan bukan Yahweh bukan Yahweh nah jadi Tuhan dia Yesus jadi Pak Giting nanya lalu siapa Tuhan di perjanjian lama nah Tuhan palsu katanya itu loh Pak Gwini permasalahannya jadilah 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 perdebatan jadi memangnya saat kalau saya bilang ini ya saya tengahin ya apa yang dikatakan Pak Ginting tidaklah salah yang disampaikan tadi Pak ada only masalah dari dari itu benar tapi saya juga sempat dapat dengan Pak Ginting siapa Tuhanmu di perjanjian lama masa kejawabnya Tuhan palsu itu loh Pak Gwini coba Pak Gwini jelaskah siapa Tuhan di perjanjian lama sebenarnya saya ambil tengah ya saya berdiri di tengah diantara kalian terserah lah kalian mau bikin babak belur saya di tengah mau terserah lah yang penting saya berdiri di tengah nah jadi begini sebenarnya diantara kalian berdua ini kalau saya perhatikan tidak ada yang benar tidak ada yang salah ya karena satu bicara apa sepuluh perintah perintah Allah itu bukan dari Yesus nah satu bicara sepuluh perintah Allah apa tadi masalah apa tadi si Ginting ngomong masalah sepuluh siapa Tuhan yang di perjanjian lama nah sebenarnya kalian berdua ini sebenarnya ini ada ada unsur kebenarannya tapi ada salahnya jadi begini sepuluh perintah Allah itu itu diturunkan oleh namanya sepuluh perintah Allah iya kan namanya juga sepuluh perintah Allah jadi itu diturunkan oleh Allah oke kita lihat poin-poin kebenaran kalian berdua disini itu sepuluh perintah Allah nah Allah itu namanya siapa Pak Godwin supaya jelas sebentar sebentar saya jelasin nama Allah itu namanya siapa inilah kau kadang kau kadang kau kerasnya begini dengar dulu supaya jelas aduh masa kan itu aja dibilang saya keras kepala saya nanya namanya siapa atau namanya Allah iya makanya kau dengar dulu sampai selesai orang bicara baru kau tahu arahnya kemana ini saya bicara nanya nama aja pun sulit namanya siapa gak bisa Mas yang jelaskan gitu aja iya makanya diem dengar oke yuk lanjut sepuluh perintah Allah diberikan oleh Allah kepada Musa di dua loh batu ya diberikan ada sepuluh jangan mencuri jangan apa dan seterusnya hormati ibu bapamu dan seterusnya di perjanjian baru benar kata kau Yesus menyempurnakan itu dengan apa hukum kasih makanya saya bilang kalian berdua ini tidak ada yang benar tidak ada yang salah kami muslim boleh bertanya gak tunggu sebentar saya lurusin dulu berdua ini gak maksudnya tidak ada benar tidak ada salah ini gimana maksudnya ini saya pusingin dulu pak coba jelaskan Bang Gowit maksudnya yang salah siapa yang benar siapa atau yang gak benar yang mana gitu iya lalu nama Allah itu siapa coba gue gue jelaskan di dalam perjanjian lama nama Allah siapa emang Allah itu nama atau bukan pak menurut bapak Allah itu nama atau bukan yang tertulis di dalam bibel sebentar ya aku diam ya maaf ya tadi aku pikir boleh bertanya gak apa-apa aku nyimak ya karena saya selama ini mesti bertanda tanya Allah yang terdapat di dalam bibel terjemahan bahasa Indonesia itu nama atau bukan Pak Gwitmi ini mungkin oke sambil nunggu Pak Gwitmi bisa Bang Giting ngomong ke Bang Lee yang ngomongannya tadi terputus ini si Joel tadi keturun ya mental ya iya silahkan coba sambil saya coba buka data dulu saya baru masuk soalnya sambil buka data coba tapi satu persatu coba dari ginting dulu ke only habis itu kalau ginting udah diem baru only bicara oke saya duluan saya duluan boleh silahkan silahkan nah disitu sewaktu di Gunung Sinai di Alkitab itu dijelaskan dengan jari-jari sesembahan sesembahan ini menuliskan 10 perintah ini dalam 2 buah lobatu nah siapa sosok sesembahan yang menemui Musa di atas Gunung Sinai dan memberikan 10 perintah artinya si Musa telah melihat suatu sosok sesembahan ini yang menuliskan 10 perintah dengan jari-jari sesembahan ini di atas 2 buah lobatu nah berarti kalau si Musa ini telah melihat sosok sesembahan ini maka Yohanes 6 ayat 46 itu batal batal kenapa? karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat sesembahan Tuhan atau Bapak sedangkan si Musa ini bertemu dengan suatu sosok sesembahan atau Tuhan atau Bapak memberikan 10 perintah bagaimana mungkin Musa melihat Tuhan sedangkan Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun manusia yang pernah bertemu atau melihat Tuhan jadi pertanyaannya Tuhan yang mana yang bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai Tuhan yang asli atau Tuhan yang palsu dari kebenaran yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 46 tadi tidak ada satu orang pun manusia yang pernah melihat Tuhan hanya Yesus yang layak menyatakan Bapak itu siapa yang layak memperkenalkan Bapak itu siapa hanya Yesus bukan Musa kenapa Yesus layak untuk memperkenalkan Tuhan karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa sedangkan Musa itu adalah manusia yang berdosa manusia itu kerjaannya dulu ya biar tahu ya kerjaan Musa itu dulu dia itu suka membunuh di Mesir itulah kerjaan Musa pembunuh dia itu apakah seorang pembunuh itu layak bertemu dengan Tuhan layak seorang pembunuh untuk menceritakan tentang Tuhan ini 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 pernyataan dari kebodohan saya loh apakah layak coba baca baca kisah Musa sewaktu di Mesir berapa puluh kali dia itu membunuh membunuh manusia lalu dia mendapat perintah jangan membunuh sedangkan di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 Musa disuruh membunuh loh bangsa Israel itu disuruh membunuh orang-orang Amalek padahal dalam 10 perintah jangan membunuh Tuhan yang mana yang memberikan perintah ini Tuhan yang asli atau Tuhan yang palsu karena malaikat malaikat iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang malaikat iblis bisa menyamar seperti malaikat Tuhan itu ada ayatnya darinya di kitab perjanjian baru jadi jangan jangan main-main soal keimanan ini saudara-saudaraku oke demikian terima kasih ya salam coba saya sedikit bantu tanggapi ya sebentar bang Jonas coba ginting tanggapi sebentar bang Jonas terima kasih terima kasih ya ini kan saya sangat serius makanya saya bilang saya paham saya trinitas trinitas bapak putra dan roh kudus ya itu adalah kuasa yang berada di dalam diri Elohim atau Yahweh yang saya sebut tadi ya artinya begini kalau nanti bapak only membaca dalam original teksnya bahasa Junani Yohanes 4 ayat 6 itu disitu mengatakan bapak tidak ada seorang pun yang melihat bapak bukan melihat Tuhan iya bapak itu kan Tuhan juga loh bapak konoli jangan dulu dipotong tadi tadi anda menjelaskan dia diam sekarang tadi ada ngomong Pak Ginting diam jadi biarkan Pak Ginting dulu berbicara silahkan Pak Ginting kan sudah saya katakan Tuhan saya itu Esa ya tetapi di dalam diri Tuhan itu ada tiga kuasa yang sudah dinyatakannya kepada manusia Bapak yang berkehendak Logos yang melakukan yang mengeksekusi kehendak itu roh kudus adalah daya hidup dari Tuhan itu lalu bapak itu ya Tuhan Logosnya juga Tuhan ya roh kudus juga Tuhan jadi jangan bilang mana Tuhan mana Tuhan ketiganya adalah Tuhan ketiga kuasa itu adalah Esa di dalam ketuhan jadi kalau Tuhan anda itu Esa dipotongnya lagi dipotongnya lagi Tuhan anda itu Yahudi bukan Hitus kalau Esa di potongnya lagi Yesus dipotongnya lagi biarkan sampai selesai tolong Pak Undri Pak Undri biarkan 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 anda itu munafi Anda tadi bicara dia diam kasih dia kasih dia bicara sampai selesai biar enggak kacau jadinya begitu ketika ada seseorang yang tidak bisa sabar mendengarkan penjelasan bagaimana dia mengerti penjelasan orang saya tadi mendengar pelan-pelan supaya saya itu paham apa sih yang diucapkan teman saya ini sehingga bahkan saya catat dia mengatakan tidak ada seorang pun yang berdosa bisa melihat Tuhan itu kalimatnya saya pegang tadi mana mungkin orang berdosa bisa melihat Tuhan Yesus bisa melihat Tuhan karena dia tidak berdosa sebenarnya penjelasan ini saya sudah membingungkan lalu Tuhan yang manakah dilihat Yesus itu lalu siapakah Yesus ini kan jadi kacau balon nanti kan tetapi begini salah satu lagi yang membuktikan bahwa ternyata orang yang sudah berdosa pun sudah berdosa pun bisa berhadapan dengan Tuhan contoh seketika Adam sudah berdosa dia berbicara langsung dengan Tuhan hawa berbicara langsung dengan Tuhan itu mereka sudah posisinya berdosa jadi kalau katanya orang yang berdosa tidak bisa melihat Tuhan dia sebenarnya sudah jelas bullshit jelas membohong tidak atau tidak paham kemudian kedua tentang membunuh yang membunuh kalau Tuhan ingin membunuh manusia dia bisa saja melakukannya dengan berbagai cara contoh dia ingin membunuh manusia lalu menyelamatkan Nuh apakah kita katakan banjir air bah itu adalah perbuatan setan tidak mungkin setan tidak akan mampu melakukan hal seperti itu kemudian ketika Tuhan ingin membunuh orang-orang Niniwe lalu dia menggantinya apakah Tuhan disebut pelin-pelan tidak pertobatan manusia juga ditunggu Tuhan contoh ketika Daud ingin dibunuh oleh Tuhan karena dia melakukan perjinahan dengan Betseba lalu Daud bertobat apakah dia dibunuh tidak orang Amalek juga tidak akan dibunuh kalau dia bertobat pada saat itu tetapi mereka tetap membangkang tetap menyangkal tetap melawan Musa Musa yang ingin menjalankan perjalanan itu makanya Tuhan membunuh saja sekalian jadinya tolong pahami tolong pahami hukum jangan kepanasan masa sih Tuhan suruh membunuh makanya sudah saya jelaskan apakah Anda pikir Tuhan tidak pernah membunuh satu batrak satu dunia ini hanya menyelamatkan dengar dulu ini kawan ini saya tidak bisa jadi apa ini pribadi-pribadi yang tidak bisa diskusi dengan baik makanya dia bisa selama ini di komalnya saja nanti saya setop Bang Kiting kalau sudah kepajangan silahkan ya jadikan saya kan terpotong-potong waktu saya jadinya karena ini kelakuannya yang seperti itu apalagi kalau di komalnya saya di miutnya malahan lanjut-lanjut aja lanjut aja silahkan kemudian begini ya makanya senantiasa Tuhan itu mengambil cara yang unik dan ajaib yang kadang-kadang manusia tidak bisa memikirkannya dengan benar apakah Tuhan membunuh iya-iya nanti pada akhir jaman dia membunuh kita semua gak ada masalah Sodom dan Gomorrah itu ditunggang balikan Tuhan kenapa? karena mereka tidak mau bertobat mulai dari 50 ditawar Abraham sampai 5 pun tidak mau lalu apa Tuhan membiarkannya itu? tidak dibunuhnya tapi ada orang-orang yang bertobat Niniwe bertobat diselamatkan Daud bertobat diselamatkan tetapi Amalek tidak mau bertobat sama seperti Sodom dan Gomorrah makanya dia harus ditunggang balikan dibunuh dengan cara apa Tuhan membunuh? ya bisa dengan cara bencana alam air bah bahkan dengan manusia sendiri pun bisa Tuhan melakukan pembunuhan dan itu hak Tuhan karena dia yang menghidupkan dia yang mematikan kenapa Pak Aonli marah-marah ketika Tuhan ingin mematikan orang? saya rasa itu penjelasannya terima kasih saya jelaskannya Bang Pakam pemahaman Abang itu luar biasa kelirunya kenapa saya saya katakan luar biasa kelirunya tidak pernah ada satu niat niat sedikitpun ya Tuhan untuk membunuh ciptaannya Bang jangan keliru tetapi tetapi di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan disitu bahwa iblislah yang telah menjadi bapamu bapamu itu adalah iblis dialah pembunuh manusia sejak semula dialah bapak segala segala dusta nah jadi Tuhan itu tidak punya karakter Tuhan itu tidak punya sifat Tuhan itu tidak punya akhlak untuk membunuh Bang aduh kasian kali kau Bang kau bilang pula Tuhan Yesus pemukasi membunuh saya ini saya jelaskan dulu maksud dari Bang Giting ini mungkin kata kasar membunuh tapi kalau dalam menyahut nyawa bang Giting mati siapa yang ambil saya jelaskan dulu itu maksudnya dari Bang Giting mungkin kata kasarnya membunuh tapi mengambil nyawa oke saya jelaskan ya kak saya jelaskan ya bang ketika ketika air bah itu ya manusia di zaman itu ya sudah penuh sudah mencapai takaran batasan dalam hal kejahatan nah jadi di saat itu iblis mendakwa Bang orang-orang jahat yang ada di di bumi nah sewaktu sewaktu itu iblis mendakwa ya ini 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 pemahaman kebodohan saya Bang ya ini pemahaman kebodohan saya yang gak ada yang gak ada tertulis di Alkitab iblis iblis datang kepada Tuhan Tuhan betapa jahatnya manusia yang ada di zaman Nuh izinkan saya Tuhan untuk mengganggu untuk melenyapkan manusia-manusia yang berbuat jahat ini nah Yesus mengizinkan Bang Tuhan mengizinkan tetapi bukan berarti yang membunuh ini Tuhan yang membuat bencana itu bukan Tuhan Bang yang membuat air bah itu bukan Tuhan tetapi iblis atas seizin Tuhan nah jadi iblis ini hanya mendakwa orang-orang yang orang-orang yang jahat ya Bang ya nah lalu air bah datang orang-orang jahat ini yang tidak yang tidak melakukan kebenaran yang tidak melakukan kebaikan itu dibinasakan Bang siapa yang membinasakan itu iblis bukan Tuhan Bang makanya sewaktu Isa dipersembahkan ya itu bukan perintah Tuhan menyuruh si Abraham bukan perintah Tuhan yang asli menyuruh si Abraham untuk menyembeli atau membunuh si Isa Tuhan tidak pernah membunuh Bang Yohanes 8 ayat 44 iblislah yang pembunuh sejak semula nah ketika itu iblis menyuruh si Abraham untuk mempersembahkan darah si Isa untuk dibunuh tetapi Tuhan tahu sangkin taatnya si Abraham suara iblis dikira suara Tuhan Bang si Abraham nurut-nurut aja enggih-ngih aja dia enggih-ngih rupanya itu suara iblis suruh membunuh makanya sangkin taatnya sangkin percayanya Abraham dikira suara Tuhan rupanya suara iblis si Abraham ingin membunuh anaknya atas perintah iblis bukan perintah Tuhan Tuhan tidak pernah membunuh Tuhan Tuhan lihat dari sorga Tuhan lihat dari sorga kemudian Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk turun ke bumi untuk menyediakan domba kambing domba kepada Abraham ganti daripada si Isaac nah lalu si Isaac tidak jadi dibunuh sama iblis ini nah kambing domba inilah yang dipersembahkan bang jadi Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menyuruh si Abraham untuk membunuh anaknya si Isaac iblislah bang yang berperan menyuruh si Abraham untuk membunuh si Isaac ya jadi harus dibedakan bang di alam roh di alam gaib di alam yang tidak kasat mata ini ada Tuhan asli ada Tuhan palsu ada hukum Tuhan ada hukum iblis ada ajaran Tuhan ada ajaran iblis jadi tolong harus kita bisa melihat dari buahnya ya harus kita bisa melihat dari karakter sifatnya jangan oh ini ini dari Tuhan oh ini dari Tuhan begitu Tuhan gak pernah membunuh bang yang membunuh itu iblis atas seizin Tuhan Tuhan tidak pernah mendatangkan sakit penyakit baca kisah Ayub ya kisah Ayub ya bagaimana Ayub dicobai oleh iblis bukan dicobai oleh Tuhan bagaimana ini mau ditanggapi ini mana oke oke nanti ditanggap lagi nanti ditanggap nih nanti sambung lagi begitu kalau pajang-pajang ternama lanjut berbagai kata ada yang bicara adonai intruksi 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 pak guidmi pak onli tidak mau berbahasa ibrani dia mengikuti lai jadi sabar kalau pak guidmi mengatakan itu langsung ke ginting ke onli dia enggak dia enggak terima bahasa ibrani tadi ke ginting maaf ya bang bang guidmi saya tidak mengimani Allah Allah itu bukan Tuhan saya ya sabar saya kan bicara ini ke ginting ginting kan yang nanya saya nama Allah itu siapa oke ya oke jadi abang guidmi berbicara ke ginting aja ya jangan ke saya ya saya berbicara ke ginting ya kau pakai cotton bud dulu tutup telinganya ya dalam bahasa ibrani kata Allah disebut dengan berbagai kata ada yang bicara Adonai ada yang bicara El ada yang Elohim ada yang Elion ada yang Elohe Israel ada El Olam ada El Roy ada El Sadai ada Immanuel nah dalam pengertian-pengertian ini nama pribadi Allah itu adalah empat huruf YHWH seperti yang diberikan kepada Musa sewaktu Musa menanyakan siapa namanya di dalam kitab keluaran kita bisa baca di dalam kitab keluaran nah nama ini sangat disegani dan untuk diucapkan oleh orang Ibrani waktu itu sehingga mereka hanya menggunakan kata Adonai atau Tuhanku saat membaca tulisan Yahweh di kitab suci dalam kitab bahasa Indonesia kata Yahweh ditulis ditulis Tuhan semua dalam huruf besar atau small sedangkan kata Allah dipakai untuk Ibrani El atau Elohim untuk kata sebutan Allah banyak istilah dalam bahasa Ibrani kata Adonai atau El dan sebagainya untuk diucapkan tidak disegani oleh orang Ibrani pada waktu itu nah nama pribadi Allah Yahweh sebagai besar melafaikan Yahweh atau yang artinya aku adalah aku Yahweh jireh Tuhan mencukupi Yahweh mekanisme Tuhan yang mencucikan Yahweh nisi Tuhan adalah panjiku Yahweh rafa dan sebagainya nah kata sebutan gelar Allah itu adalah Eloah Elohim Adonai itu selesai oke terima kasih berarti Allah itu bukan nama Pak ya Allah itu berarti sebutan ya untuk menyelamatkan Tuhan atau Adonai oke sekarang saya akan menganggapi siapa aja lah menganggapi Pak Onli tadi ya saya catat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang bisa saya tangkap disini dan ini akan saya jelaskan satu persatu secara detail ya Onli menyebut kahwah Yesus tidak ada niat membunuh yang bisa berkuasa membunuh adalah iblis ya iblis sangat menyukai darah manusia bang waduh saya masih harus turunkan aja gini kalau di mute lah dia dia bicara 20 menit saya dengarkan loh tolong hargai Bang Onli tadi Anda bicara lama loh saya potong jadi berhenti tolong hargai ini gak bisa menargai dia jadi susah susah jadi saya jadi ter terapalah gini ya kan blank jadinya karena dipotong-potong ya jadi tidak ada dari mana saya oke lah saya ulangi ada dasar membunuh ya kenapa kita harus takut ketika menghadapi kematian bagi Paulus kematian adalah keuntungan hidup adalah Kristus tetapi ada orang-orang yang takut mati kenapa karena dia ingin lama hidup di dunia membunuh membunuh itu tujuannya untuk agar mereka itu mati mati itu apa sih perpisahan antara jasmani dan rohani sebenarnya sampai sini saja kita gak perlu takut terhadap kematian tidak perlu membenci tetapi memang Tuhan tidak tidak memerintahkan untuk orang memisahkan jasmani dan rohaninya itu hanya kuasa Tuhan sebenarnya Tuhan yang berkuasa untuk membunuh mematikan orang bukan iblis jadi kalau kata Onli tadi bahwa iblis minta izin izin kepada Tuhan walaupun itu tidak ada dalam tertulis dalam Bibel apakah tidak bisa juga kemungkinan Musa juga meminta izin kepada Tuhan untuk membunuh suku Amalek lalu Tuhan mengizinkan ya bunuh lah apa masalahnya sama seperti iblis meminta izin kepada Tuhan untuk membunuh manusia lalu kenapa ketika Musa meminta izin kepada Tuhan untuk membunuh suku Amalek yang menghalangi dia sebenarnya clear sampai sini lalu mungkin James Onli ini belum pernah membaca kisah Ananias yang langsung dibunuh Tuhan ketika dia berdusta saat menjual apanya apakah itu kita katakan Tuhan palsu lagi disitu ya kemudian kalau memang ini sekarang ini pertanyaan yang paling apa ini yang paling bisa harus dijawab kalau memang hanya iblis yang membunuh coba jelaskan siapa yang membunuh Yesus apakah iblis kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus dibunuh oleh iblis berarti Yesus Onli ingin mengatakan bahwa iblis lebih hebat daripada Yesus paham sampai sini silahkan roh itu tidak bisa dibunuh bang itu yang abang harus ketahui Tuhan itu tidak dibunuh Tuhan itu roh jadi Tuhan itu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan berarti dia itu mati siapa yang mematikan dia siapa yang mematikan dia apanya siapa yang mematikan Yesus di kayu salib iya apa gak baca jelas kejawab siapa yang mematikan Yesus di kayu salib iblis Tuhan aku memberikan nyawa aku untuk menerimanya kembali lalu siapa yang mematikan dia di kayu salib siapanya mematikan dia jangan siapanya jangan pura-pura gak dengar pertanyaan siapa yang mematikan Yesus di kayu salib only serien bilang Yesus mati di kayu salib lalu siapa yang mematikan dia di kayu salib dia tidak dia tidak mati dalam arti mati secara kata-kata anda tadi Yesus mati di kayu salib criticize yang mematikan dia di kayu salib gini-gini siapa yang siapa yang mematikan Yesus di kayu salib A Tuhan B tidak tahu C entahlah iya coba buat begitu bang jawab siapa iya coba buat begitu bang siapakah yang mematikan karena bang onri mengatakan tadi bahwa Yesus Tuhan itu tidak membunuh tapi Iblis yang membunuh atas izin daripada Tuhan jadi benar bang Giting saya juga mau bertanya disitu Yesus itu siapa? yang mematikan Yesus siapa? nah jadi begini ya dalam arti kata mati ini bukan berarti mati itu mati yang tidak berdaya jadi arti mati disini siapa yang mematikan Yesus di kayu salib itu aja jawab iya dengar dulu ya saya jelaskan iya saya jelaskan iya saya jelaskan siapa yang mematikan Yesus di kayu salib itu aja jawab silahkan yang menghasilkan untuk dibunuh iblis yang mematikan Tuhan di kayu salib bukan bukan mematikan bang jadi iblis yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh kayak tadi Anda sendiri bilang Yesus mati di kayu salib makanya saya tanya siapa yang mematikan iblis yang benar-benar mati iblis lebih hebat dari Yesus Anda itu apakah Yesus benar-benar mati aku tanya dulu bukan masalah itu masalah benar-benar mati apakah Yesus itu benar-benar mati bang ya mati jelas mati dimana dia mati coba dia bangkit kok anda tahu gak arti mati anda tahu gak arti mati bang kenapa dia bisa bangkit karena dia mati gak mungkin orang gak mati bisa bangkit paham gak sampai ini betul artinya mati itu bukan berarti mati itu tidak tidak bisa bangkit ya bang ya siapa yang mematikan dia siapa yang mematikan dia berpindah alam bang iya siapa yang mematikan dia yang memindahkan Yesus dari alam dunia ini jangan memindahkan kalimat mati jangan murah-murah ke sana kemari ini artinya mati itu berpindah alam bang anda bilang tadi iblis berarti anda arti mati itu berpindah alam betul tidak menyatakan bahwa iblis lebih kuat dari Yesus anda itu aduh kacau ini arti mati itu berpindah alam bang berpindah alam salah kok salah orang mati gak berpindah alam salah salah mati itu gak berpindah alam dari alam alam yang tidak kasat mata dari alam yang kasat mata ke alam yang tidak kasat mata tengah-tengah dulu, salah saya bilang makanya tanya itu menurutmu makanya tanya saya gak mau jawab saya gak mau jawab pertanyaanmu karena beda apa kita apa arti mati yang sebenarnya bilang arti mati saya bilang tadi berpindah alam dari alam yang salah itu kan asumsi kau salah makanya aku gak mau menjawab pertanyaanmu yang benarnya bagaimana bilang biar saya jelaskan kenapa gak mau aku belajar samamu gak mau aku belajar samamu apa yang aku belajar samamu kok takut aku makanya tanya emang kok siapa emang kok siapa betar-betar silahkan bang Riko iklan, biar saya turunkan bang Riko silahkan iklan bang Riko, oke saya turunkan aja Assalamualaikum ah iya silahkan saya Riko ini sedang Jumat berkah bagi kaum muslim dan muslimah dimanapun berada saya Riko Pedinan Yosapat sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung yang sangat enak dan luar biasa itu ya salam kenal ya salam kenal juga saya berjualan aneka makanan belitung PMP Sutera Ikan Tenggiri yang sangat enak plus cukaknya lalu abon ikan Tenggiri peletek ikan Tenggiri kerupuk ikan Tenggiri peletek Tenggiri peletek cumi-cumi dan kopi kom jihas Pulau Belitung yang berminat silahkan pulau saya terlebih dahulu lalu WA saya ada di bio itu ya mumpung ini juga berkah silahkan yang mau order biar ditambah pahalanya ya Amin Insya Allah Endorse ya bang Endorse ya Ya Endorse iklan beda endorse beda iklan oke Bang Riko saya turunkan ya saya mau ganti sama yang dibawa ya ya oke teman-teman ya jangan lupa di follow akun blokir permanen 4 ini akun blokir permanen 3 kurang kuat dia suka rungkat akun blokir permanen pertama itu kena peringatan 7 hari nanti bangkit di hari ketujuh aku makan ikan goreng jadi nanti biar dia kuat ini biar gak rungkat di follow blokir permanen 4 nya itu aku baru semalam bikinnya ya di follow di follow nanti kita live di blokir permanen 4 aja blokir permanen 3 gak kuat dia mau semalam aja rungkat 2 kali ya jadi di follow blokir permanen 4 ya terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengok ya host assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini bunda lanjut ini host kristen ya silahkan host host dengar ya saya jelasin ya bunda ramah mungkin mau gak putar-putar bagi dia bunda ramah silahkan buh udah ganti ini antara antara kristen dengan pak kedua-duanya kristen ini gak bisa kita masuk kita gak bisa masuk ya gak bisa jangan jangan bunda ramah jangan ikut campur kita ya lanjut biarkan mereka menelesaikan masalah mereka ya nanti kalau saya gak diikut baru saya ikuti silahkan pak kutik jadinya sebenarnya begini ya karena kristen sama kristen sekarang saya jadi jadi begini ya sebenarnya only ini sudah menjelaskan secara rinci ya tapi kesimpulannya dia keliru kalau menurut saya ya dia mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga dari mana bangkit tentu dari kematian gak mungkin dari tempat tidur kan kebangkitannya berarti dari kematian berarti Yesus dengan tegas dikatakannya sudah mengalami kematian lalu saya tanya siapa yang mematikan Yesus dia gak jawab lalu dia kesana kemarin mulunder ya kan makanya sampai segini sebenarnya dia harus menjawab siapa yang mematikan Yesus kalau dikatakan yang mematikan Yesus adalah dia sendiri berarti Tuhan mematikan dirinya sendiri berarti Tuhan juga mematikan iblis apakah mampu membuat orang mati tidak iblis tidak punya kuasa apa-apapun di semesta raya ini jangan katakan bahwa iblis bisa mematikan atau apa ya kalau yang membunuh itu memang niat boleh saja iblis berniat membunuh kenapa gak bisa mematikan bang iblis bisa mematikan bang santet itu gimana bang santet pak dengar ya orang bisa saja melakukan pembunuhan perhatikan kalimat membunuh ya kalimat membunuh belum tentu mematikan bang perhatikan itu orang di Afrika Selatan bang dengar dulu dengar dulu dengar membunuh belum tentu mematikan tapi kalau mati ya mati tapi Yesus mengatakan membunuh ya kan membunuh bukan mematikan bang giting bang giting aduh udah berkali-kali dibilang gitu ya aku takutnya kena itu peringatan kalian itu gak boleh kalimat itu ya cari kata itunya bang melenyapkan melenyapkan membinasakan 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 beda dengan merusak ya kan merusak dengan cara dengan merusak itu bisa dengan cara pisau dengan cara kapak ya kan pedang itu kan merusak jadinya yang berkuasa melenyapkan dan mengadakan itu hanya Tuhan sebenarnya Yesus hilang iblis juga maklum seperti itu keliru kita bang giting bang giting Yesus itu sebenarnya bukan mati seperti seperti yang kita ini yang kita pikirkan Yesus itu mati dalam arti Yesus berpindah alam bang dari alam dunia yang yang kasat mata ke alam yang tidak kasat mata itu hanya berpindah alam itu tujuannya apa itu tujuannya mati itu artinya berpindah berpindah alam bang pengertian meninggal itu meninggalkan jasmani berpisahnya rohani dan jasmani berpindah alam benar iya berpindah alam juga kan bukan dengar dulu itu tujuan itu tujuan tujuan meninggal orang mati itu badu orang mati bang 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 orang mati itu tidak membedakan pengertian dengan tujuan orang mati itu tidak berpindah alam bang saya tanya bisa tidak membedakan orang mati itu tidak berpindah alam bang ini jelasan dulu apa ya jadi gini orang meninggal itu yang berarti berpindah alam yang meninggal berarti mati yang berpindah alam dari dunia sebentar berarti ini berarti kan benar kata pak ginting itu siapa yang mematikan siapa yang benar kata pak ginting itu mati ya berarti pindah alam sama iblis iblis yang memindahkan alam iblis dia katanya iblis ini biasa jelaskan dulu meninggal iblis iblis mengira dia sudah menang iblis mengira mengira sudah mematikan Yesus padahal Yesus tidak bisa mati iblis sudah bersorak-sorak ketika Yesus mati ternyata Yesus Yesus kemana ini kan Yesus bangkit dari antara orang mati jadi bukan dari antara orang mati yang seperti yang kita kira lalu tiga hari itu Yesus melayani rorok orang yang dalam penjara untuk melepaskan orang-orang tawanan yang ditawan iblis di dalam penjara alam roh itulah tiga hari Yesus itu mati mati artinya artinya mati yang mematikan dia Yesus berpindah alam bang iblis bang iblis bang iblis yang mematikan dia aduh iblis bang iblis 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 ini seperti apa yang kita kira di ambil jawabannya di ambil dari tengah yang tadi sama pak wikmi dari tengah pak wikmi jawabannya itu tadi silahkan pak ginting tanggapin silahkan pak ginting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh